Emang seperlu itu ya, live streaming biar jualan laris di TikTok Shop atau Shop Tokopedia. Gini, sepuluh gue dari China, kan di China tuh gue ngeliat ya, jadi kayak ditoyin tuh kayak gimana sih gitu, gimana cara mereka ngasihin penjualan dan lain sebagainya, dan yang lebih gila itu adalah GDP, omset dari e-commerce-nya China, itu ternyata, itu berapa persen ya kalau di data tuh 12-20 persen, intinya gede banget lah, gede banget dibandingin dengan GDP nasionalnya China. Padahal kalau dibilang kan omset e-commerce itu omset retail ya, orang jualan receh, lu kebanyakan nggak? Tapi itu bisa gede di negara segede China gitu loh ya, omset itu gede banget. Dan Indonesia, itu tuh kita masih cuma 3 persenan omset e-commerce-nya. Tapi mereka kenapa bisa sebesar itu, dan kenapa mereka ngelakuin live streaming dan sebagainya, dan begitu gue kesana, gue ngobrol sama orang sana, gue belajar di sana, gue jadi ngerti satu hal. Yang orang Indonesia sampe sekarang tuh, gue tau banyak-banyak seller yang, bentar, harus nggak sih gue ngelak live? Gue kalau ngelak live harus gimana sih? Gimana sih caranya biar rame? Gimana sih biar begini? Nah, di video ini gue mau bahas tentang kenapa lo perlu live streaming, dan gimana caranya biar cuan. Nah, pengen tau kan? Tapi sebelumnya, jangan lupa buat lo yang baru nonton, buat subscribe dulu dan lo aktifkan loncengnya. Oke, jadi kayak gini, yang bikin banyak seller di Indo, itu males, atau bahkan cenderung ragu, atau cenderung takut, atau cenderung apa buat live streaming, itu sebenarnya simple. Karena ya memang orang nggak suka perubahan, bener nggak sih? Iya kan? Tapi kalau di luar, ya memang di China sendiri, live streaming itu udah sesuatu yang jadi kayak apa ya? Jadi kayak satu kewajiban, dan itu tuh terbukti efektif buat nyeketin penjualan. Makanya kalau lo liat berita, banyak banget di China itu berita-berita di mana banyak influencer, yang ibaratnya mereka tuh ngasihin live, ngasihin GFV atau komisi yang gede banget dari live streaming. Di Indonesia udah mulai sih. Gitu, sampai gini, di China, gue baru nggak, kalau lo tau nggak sih, zaman dulu itu ada satu artis, ada artis yang terkenal banget, namanya F4 tau, F4, lewat film Meteor Garden, dan ternyata salah satu mantan F4 itu jadi live streamer doyin. Jadi dia aja ngerjain affiliate. Kebayang nggak? Nge-live, main keranjang kuning gitu ya. Ya padahal dulu terkenal banget kan, gitu kan. Dan ya kenapa? Karena memang itu satu profesi yang menjanjikan, dan ternyata buat seller gue itu nguntung banget. Nah, kenapa harus live? Karena gini, yang kalian perlu sadar adalah, orang itu perkembangan cepat banget. Bener nggak? Kalau zaman dulu orang cuma liat gambar, oke, gambar kayaknya suka, oke, gue klik beli. Tapi ketika gambar banyak banget, seller yang ibaratnya gambarnya lucu, bagus, cakep, begitu nyampe jelek. Dan lo pasti pernah liat lah, memesnya bener nggak? Digabar, dipake gitu kan, jadi kayak bumi dan langit. Terutama di baju-bajuannya, itu satu. Terus kedua, gara-gara itu, orang tuh mulai banyak yang, aduh, kalau foto dua nanti gue takut kena prank nih, gue takut gagal nih, gitu kan. Mulailah era-era video, short-short video, orang review lewat video, segala macem. Tapi kelemahannya video adalah, kalau orang mau nanya langsung, bisa sih tulis komen. Tapi dijawabnya, kapan-kapan. Bener nggak? Dan hal ini beda sama live streaming. Dimana kalau di live streaming adalah, buat pembeli, pembeli itu enaknya adalah karena, oh, gue pengen liat nih, kalau lo yang pake sih gimana? Atau bahkan kalau di China ya, yang timnya komplit ya, mereka tuh kayak punya telornya tuh berbagai, apa ya, macam-macam banyak. Jadi barang gini, eh, ada nggak yang tingginya 160 pake? Bisa kayak gitu loh, nanti orang tuh pake. Nih, gue try on nih, 160. Jadi kayak, oh, kurang lebih tinggi gue segini ya. Oh ini, tinggi gue 160, yang itu 162. Ya, beda-beda dikit lah, 2 seti cingcah lah, nggak kerasa gitu kan. Bisa seperti itu, bisa interaksi langsung. Itu buat pembeli, dan pembeli enak banget dong, dengan melakuin itu. Dan sebenarnya buat seller, tau nggak, ketika kalian live streaming, kalian bisa manfaatin yang namanya kekuatan masa. Kekuatan masa gimana? Lo bayangin, ketika lo punya penonton banyak, ratusan, banyak komen yang panjang banget, dimana-mana, lo ngomong apapun, coba siapa yang mau, ada yang mau, itu bakal saling menghipnotis orang ya, tadinya nggak mau. Wah gila ya, orang kan juga mana mau, kalau gue nggak mau, gue bego dong. Bener nggak? Jadi yang tadinya biasa aja, jadi terpaksa juga pengen beli. Dan ini adalah nilai plus, nilai plus yang bisa didapatkan dari live streaming. Makanya sebenarnya, live streaming ini sendiri, kalau menurut di sana ya, itu buat pembeli untung, bagus, buat penjual pun, bagus. Gitu, bener nggak? Dan study case-nya di sana, udah banyak banget yang cuanya dari situ. Jadi kalau mereka sendiri, mereka punya data gitu ya, kalau live itu bisa dibagi tiga macam. Ada live harian, ada live kecil, ada live besar. Dan secara omset, itu kalian bisa lihatnya, kalau lu udah stabil, live besar, itu omsetnya bisa hampir, jadi kayak live besar cuma sekali. Tapi itu setara dengan omset kalian live 20 hari. Oke kan? Kalau lu lihat gak malah ini. Ini ada gue, ada materi bagus dari data dari TikTok, yang nanti bakal di-sharingin, di mana? Nah, nanti gini, gue nggak tau kalian kebagian atau nggak, tapi kita mea, kita kemarin dikasih kerjasama dari TikTok, buat ngadain acara, di kantor TikTok. Khusus buat seller terpilih. Gue kagak tau kalian kepilih apa nggak. Dan gue juga kagak tau, linknya masih ada atau nggak, tapi kalau masih ada, nanti kita gue masukin link di deskripsi, kalian lihatnya, gue nggak tau kalian kepilih atau nggak. Ya, lumayan lah. Lu bisa belajar langsung di kantor TikTok, dan lu bisa, dan ngomong-ngomong ya, yang kesitu, bakal dapet gusting khusus dari TikTok. Jadi, ya, lu cepet-cepet ya, kalau lu mau. Ya, jadi itu tuh kayak gitu. Jadi, ada omset tuh bisa ngasilin segitunya. Jadi, secara benefit. gitu ya, jadi kalau live-nya, kalau yang udah stabil tuh ada live kecil, live sebenernya, live kecil, live besar, live harian gitu ya. Itu bisa ngasilin penjualan yang besar. Karena gini, bahkan mereka tuh ada cara-caranya gitu. Contoh gini, kalau di TikTok sendiri ya, kemarin gue dapet slot dari TikTok, itu buat ngadain live mega showcase. Gitu, jadi satu kali live, itu kita bisa dapet sampai 200, sampai 1 miliar, 200 juta, sampai 1 miliar, kita dapetnya 200 jutaan. Dan itu kejadian dalam satu hari. Jadi, benefit-nya banyak banget gitu, buat ngadain live ini. Nah, cuma ada teknik-tekniknya. Dan yang gue ngerti, kenapa banyak seller ini, yang masih ragu adalah satu. Masalahnya adalah, mereka satu, gak bisa nge-live. Kedua, mereka minder. Ketiga, mereka udah nyobain nge-live. Tapi traffic-nya seret. Bener gak? Terus, boro-boro mau 1M, gue yang nontonin 1-2, gimana sih caranya biar ramai, dan mereka gak tau caranya. Padahal kalau tau caranya, itu gampang baru. Buat kalian nih, yang masih belum tau caranya, coba, lu tulis di komen. Mau gak? Nanti gue bikinin video khusus tentang, gimana caranya, lu bisa nge-live. Tapi ngasih itu, offset yang gede.